Oke, balik lagi di channel Skaskolari, bareng gue, Adi Harjau Kusuma, dan sekarang kita bakalan ngebahas mobil yang harganya 400 jutaan dari Kia, yang artinya mobil ini sekelas dengan mobil HR-V dari Honda. Tapi guys, fitur Kia Seltos ini jauh lebih banyak daripada Honda HR-V. Dan sekarang di sebelah gue ini adalah mobil Kia Seltos GT Line yang harganya 445.500.000, which is inilah Kia Seltos yang paling ketinggi kelasnya sekarang. Oke guys, balik lagi di crush.id, bareng gue, Adi Harjau Kusuma, dan hari ini kita bakalan ngomongin Kia Seltos 2023. Jadi Kia Seltos ini guys, pertama kali masuk ke Indonesia atau pertama kali dijual di Indonesia itu tahun 2020. Sampai sekarang belum pernah melakukan facelift. Seperti yang kalian lihat guys, mobil ini masih, menurut gue masih fresh wajahnya, masih, menurut gue ini nggak menunjukkan kalau ini mobil Kia gitu. Ini mobil-mobil yang another level guys, maksud gue ini mobil yang levelnya di atas Kia. Wajar ya guys, kenapa Kia sekarang jadi keren? Karena semenjak desainernya dipegang sama si Peter Schrader, which is desainernya Audi dulu, wajah Kia tuh bener-bener berubah jadi bener-bener lebih keren, lebih fresh, dan menurut gue out of the box gitu loh guys. Oke, kita lanjut aja ke bagian eksteriornya. Pertama kita bakalan ngomongin headlamp-nya guys, headlamp-nya ini udah full LED, ditambah dengan ada DRL-nya di atas, dan juga ada lempu sand dan lampu, fog lamp-nya di bagian bawah. Dan untuk grill-nya di sini, kalau menurut gue sih ini seperti diamond cut ya, nggak seperti honeycomb, jadi lebih memberikan nuansa-nuansa elegan kepada mobil ini ya, daripada ke sporty. Oh ya, by the way, ini adalah Kia Seltos GT-Line, which is yang paling tinggi di kelasnya. Perbedaannya ada di tulisan GT-Line, di bawahnya banyak list-list merah yang membuat mobil ini tuh lebih kelihatan sporty, karena banyak sekali nuansa-nuansa merah yang diberikan oleh Kia di sini untuk menambah kesan sporty dari mobil ini. Oke, next. Untuk fog lamp-nya, tadi udah gue bilang, ini udah LED guys. Lanjut. Di bagian atasnya di sini terdapat roof rack, cuman di sini ada tulisan do not load. Ya mungkin ini cuman garnish aja kali ya, biar mobil ini nampaknya lebih keren, lebih aerodinamis. Dan di atasnya juga udah ada shark fin, yang menambah kesan aerodinamis dari mobil ini. Lanjut ke spion-nya, di sini spion-nya satu warna, dengan body, which is good, standard. Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya lagi, di sini ada ring 17, ban 215, 60, dan ring ini mempunyai dua warna, which is dual, berwarna hitam dan berwarna krom. Lanjut ke sebelahnya lagi, ada list merah yang salah olah menyambung dari depan. Balik lagi, ini memberikan nuansa sport kepada mobil ini. Jadi kita lanjut ke bagian belakang, di belakangnya lampunya sudah LED, lampu stop lampnya sudah LED, dan di atasnya ada spoiler, di tengahnya juga ada stop lampnya juga. Dan mobil ini dilengkapi dengan kamera mundur ya guys, pastinya. Saya suka mobil ini karena tidak terlalu banyak emblemnya ya guys, jadi cuma ada tulisan TGDI, ada tulisan Seltos, jadi nggak terlalu banyak emblem-emblem yang terlalu rame gitu. Lanjut ke bagian bawahnya, di sini ada bolongan yang salah olah memberikan, menggiring opini bahwasannya ini adalah knalpot, tapi sebenarnya ini cuma hiasan aja ya guys. Dan di bawahnya lagi, di sini ada diffuser, yang lagi-lagi ada nuansa merah yang memberikan nuansa sporty untuk mobil ini. Next kita bakalan bahas interiornya. What's up guys, kita sekarang sudah ada di cabin-nya, jadi langsung aja kita lanjut ke bagian depannya. First impression-nya, depannya benar-benar futuristik banget, dengan balutan speaker yang ditutupi dengan model-model 3D seperti ini. Di samping tuas pintunya juga ada lagi, dan untuk setirnya, di sini memiliki flat bottom, di sebelah kiri ada tombol-tombol untuk volume, dan di sebelah kanan ada tombol untuk cruise control dan MID pastinya. Lanjut di atasnya, sudah ada sunroof guys, walaupun balik lagi, ini nggak terlalu besar sunroofnya, tapi ini cukup memberikan nuansa elegan untuk mobil ini. Next, di atas sudah ada lampunya, yang pastinya sudah ada dua, di tengah dan di belakang. Lanjut ke bagian head unitnya, di sini head unitnya sudah support Android Auto dan Apple CarPlay pastinya ya guys. Dan di sini head unitnya seolah-olah nyambung sama speedometernya, dan membuat kesannya tuh semakin keren ya guys mobil ini. Lanjut lagi ke bagian bawah, di sini AC-nya dihiasi oleh garis-garis chrome ya, di bagian dalamnya. Oke lanjut ke bagian bawah, di sini AC-nya sudah full digital, tapi di sini sayangnya masih single zone, belum dual zone ya guys. Kita lanjut lagi ke bagian bawahnya, di sini sudah tersedia berbagai macam pilihan untuk Anda nge-charge, ada USB, ada Type-C, dan pastinya ada wireless charging-nya. Keren. Oh iya, di sini ada tombol, dan ada lampunya kipasnya gitu, ini adalah tombol untuk menyalakan AC di joknya guys. Jadi di joknya tuh ada ventilated-nya gitu, jadi adem banget. Sensor parkir biasa, di atasnya ada drive and traction, yang memberikan pengaturan untuk drive dan traction kita. Which is ada support, ada echo, dan ada normal. Traction-nya ada snow, ada mud, dan ada sand. Dan untuk joknya guys, di sini joknya udah semi-bucket, dan kelihatan banget di sini joknya kayaknya adem ya, karena ada ventilated-ventilated gitu yang mengeluarkan AC nanti pada saat kita duduk di sana. Dan AC-nya ini bukan cuma di depan doang ya guys, jadi AC-nya ini sampai ke kursi belakang. Keren. Oke, jadi kita langsung lanjut aja ke bagian mesinnya ya guys. Jadi Kia Seltos ini sudah dilengkapi dengan mesin 4 silinder, 16 valve direct injection. Yang pastinya juga sudah dilengkapi dengan turbo-nya. Untuk performa mesinnya sendiri, mempunyai tenaga 138 horsepower, dan mempunyai torsi 242 Nm. Wah, menurut gue ini nilai yang lumayan besar ya guys, gak kebayang banget gimana performanya di jalan, yang pastinya sih bakalan responsif banget ya guys. Dan semua tenaga tadi disalurkan kedua roda depan melalui transmisi dual clutch 7-speed. Oke guys, jadi semua tadi adalah hasil review dari kami dari Cars.id di sesi Resi, atau review singkat. Menurut kalian gimana guys, apakah mobil ini worth it dengan harga 445 juta rupiah dibandingkan dengan kompetitornya seperti HR-V, seperti Hyundai Creta, dan masih banyak lainnya. Kalau menurut kami sih ini sangat worth it banget, karena kompetitornya tidak memberikan fitur selengkap ini gitu loh. Seperti ada peningin jok, ada wireless charging, ada sunroof, dan masih banyak lagi. Kalau menurut gue ini bener-bener worth it banget untuk dibeli dengan harga segini dibandingkan kompetitornya ya guys, yang minim banget fiturnya. Oke, itu adalah video kali ini. I hope you guys like it. Please share, like, and subscribe. From Cars to Daddy, back to you.